Matarkesum pemisah masih nyaksikan warah basa cerbon. Pemisah pasar Ningkuningan catat lonjakan rega jengkol sing signifikan. Kanggobisa nikmati jengkol, warga kudu metuakan duit 65 ewu per kilo e. Sekian jengkol dari barang mewah Ningkuningan, di dinasenen jengkol nembus angka 65 ewu rupiah per kilo e. Jari won dagang eceran di pasar kepu, belakangan mereka cuma mampu nyediakan 10 kilo tiap dinai. Padahal ini kondisi normal, pengecer bisa ngadol sampai rung puluh kilo di pelanggan. Rini salah siji won dagang jelasakan langkai pasokan jengkol sing dikirim sing cerbon dan daerah luar jawa diduga dari penyebab bunggai hasil pertanian sing siji kian. Petugas disperindak Arisman nyatakan, kurangai pasokan jengkol Ningkuningan gawe rega lambung. Ning kondisi normal seminggu mau, jengkol cuma didol telung puluh ewu per kilo e. Meski rega mungga, won tuku jengkol sing umume pengusaha rumah makan dan kalangan tertentu tetap ngakuakan pembelian kaya biasa e. Munggai rega kian diyakini won dagang sifatnya sementara dan berlaku jangka pendek. Kurangai pasokan biasa yang terkendala lambatnya pengirim sing luar jawa. Tanggung minggu kin, jengkol diakui won dagang sebagai barang mewah. Asalai dua rega lorok kali lipat sing daging ayam sing sekiin berangsur normal. Mereka ngarep kondisi lambungnya rega jengkol secepetnya berlalu. Asalai sangat dampak ning anjloge volume penjualan dinaan ning pengecer sampai sekat persen. Pemisah Sing Awit mengakuakan monitoring mungga rega komoditas. Petugas gabungan ning pos penegakan disiplin pasar kepuh. Dilanjutkan beri kegiatan rutin sosialisasi wajib menggomaskar ning lingkungan pasar. Petugas gabungan sing pos penegakan disiplin covid sang alas ngelakuakan monitoring kepatuhan warga ning ngenggo masker. Kaya sing dilakuakan petugas gabungan ning pos pasar baru lan pasar kepuh. Kegiatan rutin dinaan dilakuakan bari nyisir wong dagang lang pengunjung pasar dimelui anjuran ngenggo masker sing bener. Ning tiap pos sing tersebar ning KB Pusat Keramaian Kien, petugas gabungan sing Pores, Kodim 06 Nimalas, Sapol PP Giran ngelakuakan patroli ngenggo masker. Suisai nyisir wong dagang lang pengunjung pasar, petugas ngajutakan bari ngumumakan anjuran matuhi protokol kesehatan lewat pengeras suara. Bari cara kian diharapakan pengunjung pasar dan wong dagang terbiasa ngenggo masker. Sering nyuci tangan dan ngelakuakan jaga jarak aman. Sebagai informasi, per dinas nen telulas Juli Rang Ewo Rangpulu, angka positif covid sang alas ning kuningan tersisa sang warga nunggu kesembuhan sing sekiin jalani isolasi. Kepatuhan ning protokol kesehatan penting pisan. Asalnya dinas kesehatan pirang-pirang waktu mau wis mengungkap bahwa mayoritas warga sing terpapar corona beli 2 gejala.